Intro Halo adik-adik semua, selamat pagi Sudah bangun semua kan ya? Sudah mandi belum? Wah sudah mandi semua, hebat Wah hari ini Kak Imada senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah Nah kita mau apa yuk hari ini? Ya kita mau ibadah Kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan Eh kita memuji Tuhan dulu yuk Ayo semua yang di rumah bangkit berdiri Ayo, ayo, ayo ya Pintar, yuk kita semua sama-sama Kita menyanyikan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang Sudah siap? Satu, dua, tiga Dulu Senang, Berjalan Senang Dimana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Dulu Senang, Berjalan Senang Imana-mana hatiku senang Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk ya. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pagi ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing dan sertai kami supaya kami bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan belum semua Alkitabnya? Oh sudah ya, oke sip. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Sama-sama ya, semuanya ya. Oke, satu, dua, tiga. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terlalu bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Yuk adik-adik. Jadi kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, tangannya dilipat, matanya dilutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan firman buat Kak Imel yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan juga adik-adik yang akan mendengarkan firman supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, anak-anakmu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema hari ini adalah Aku mau belajar mengampuni seperti Kristus. Ayo, disiapkan Alkitabnya ya. Sudah siap belum? Kak Imel Anda tunggu ya. Oke, sekarang kita buka kitab kejadian. Kita baca dari kejadian 42 ayat 1-3 dan kejadian 45 ayat 1-28. Kak Imel pulangi ya. Kejadian 42 ayat 1-3 dan kejadian 45 ayat 1-28. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 45 ayat 1-28. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia. Surulah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapak. Dan katakanlah kepadanya. Beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu. Kambing domba dan lembu sapimu. Dan segala milikmu. Disanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada lima tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapak segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu. Dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf. Katakanlah kepada saudara-saudaramu. Buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu. Dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka. Buatlah begini. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin. Dan kepada Benyamin diberikannya tiga ratus uang perak dan lima potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya sepuluh ekor keledai jantan. Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula sepuluh ekor keledai betina. Dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka. Janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah kanaan kepada Yaakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya. Yusuf masih hidup bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yaakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercaya mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya maka bangkitlah kembali semangat Yaakub ayah mereka itu. Kata Yaakub, Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu enggak? Cerita tentang mimpi Firaun bahwa Mesir akan dilanda tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kelaparan. Tapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, Yusuf yang pada waktu itu sebagai pemimpin di Mesir mengumpulkan gandum sehingga Mesir tidak kelaparan. Tapi di tempat lain, di Tanah Kanaan, tempat Bapak Yaakub dan saudara-saudara Yusuf tinggal menderita kelaparan. Sehingga saudara-saudaranya harus pergi ke Tanah Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Ladi kita sudah baca pasal 45 kan? Dan ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Sehingga ia menyuruh semua pegawai istana keluar dan hanya ada saudara-saudaranya yang bersamanya. Di situ Yusuf memperkenalkan diri bahwa dia adalah Yusuf. Wah, saudara-saudaranya ketakutan. Ketika mengetahui bahwa di depan mereka adalah Yusuf, saudara yang dulu pernah mereka buang. Mereka teringat akan kejahatan yang sudah mereka lakukan terhadap Yusuf. Tapi Yusuf menenangkan hati mereka. Ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk membalas kejahatan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Melainkan ia mengampuni mereka. Inilah tiga hal yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah ia memperkenalkan dirinya. Yang pertama, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Karena ia percaya bahwa Allah bekerja dalam semua hal di hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, ia tidak mengadakan perhitungan dan pembalasan kepada kakak-kakaknya. Yang kedua, Yusuf menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Dan juga kepada ayahnya, Yaakub. Yusuf meminta saudara-saudaranya kembali ke tanah kanaan untuk menjemput Yaakub, bapak mereka. Yusuf juga memberikan tanah gosien untuk mereka tinggali, untuk mereka bisa hidup di sana. Karena kelaparan masih akan melanda selama lima tahun lagi. Yang ketiga, Yusuf menunjukkan pengampunan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan peluk dan cium kepada saudaranya. Sambil menangis karena terharu. Ternyata, sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf ini mencairkan ketakutan saudara-saudaranya. Nah, setelah itu, saudara-saudaranya bisa kembali bercakap-cakap dengan Yusuf sebagai saudara mereka. Nah, adik-adik, selama belasan tahun, Yusuf mengalami begitu banyak kejadian yang nggak mudah ya. Namun, ia menjalani ninya dengan hikmat yang dari Tuhan. Yusuf menghadapi semua tantangan di dalam hidupnya tanpa meninggalkan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Ini juga yang membuatnya tiba pada suatu keyakinan bahwa Allah ikut bekerja di dalam semua perkara untuk mendasangkan kebaikan. Iman dan kasih kepada Tuhan juga mewujud di dalam kasihnya kepada saudara-saudaranya, kepada sesamanya. Di mana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Seladan yang sama juga ditunjukkan oleh Kristus yang sudah mengampuni kita sebagai manusia berdosa. Nah, adik-adik, mau belajar mengampuni nggak hari ini? Mau ya? Sekitar semua mau belajar untuk punya hati yang penuh kasih dan mau mengampuni. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Kak Imel akan membacakannya untuk adik-adik kelas kecil dulu ya. Untuk adik-adik kelas kecil cukup sampai ayat 20A. Kita baca sama-sama ya. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Untuk adik-adik kelas besar, kita baca semuanya ya Kejadian 50 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah adik-adik sekarang kita tutup dalam doa ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan kami mau belajar supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau belajar supaya kami takut akan Tuhan dan mau mengampuni sesama kami. Seperti Tuhan juga sudah mengampuni dosa kami. Tuhan bimbing kami dari hari ke hari dengar-dengaran dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bimbing kami selalu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan lewat bekening ini ya. Bisa minta tolong papa atau mama di rumah. Nah sambil memberikan persembahan kita sama-sama nyanyi bawa persembahamu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu janganlah jemur. Bawa persembahanmu bawa dengan suka. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu. Ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu. Dengan rela hatimu janganlah jemur. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu. Tanda suka cikalamu. Bawa persembahanmu ucaplah syukur. Nah adik-adik, nggak terasa ya ibadah ini sudah mau selesai Kita tutup dengan doa ya Eh, tapi sebelum doa penutup, Kak Imelda mau ajak adik-adik di rumah Yang bisa ibadah on-site, minggu depan datang ya ke gereja Ditunggu kehadirannya adik-adik di gereja Yuk kita semua Ini patangan, kita tutup mata, kita mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Sebagai bukti rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan hari ini Tuhan ajar kami supaya kami menjadi pelaku firman, melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bimbing kami Tuhan sepanjang minggu yang akan datang di sekolah, dimanapun kami ditempatkan Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati Bye Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan 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 berdo